Intro Setelah diumumkannya surat keputusan bersama SKB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, Menteri Agama, Menak, Menteri Kesehatan, Menkes, dan Menteri Dalam Negeri, Mendakri, tentang pembelajaran tatap bukan di masa pandemi COVID-19 dapat dimulai dengan protokol kesehatan yang ketat. Guna mengatasi penyebar ruasan wabah COVID-19 di lingkungan siswa atau sekolah? Jadi sebelum memasuki gerbang SMKH MPTI, siswa ataupun guru, wajib dicek suhunya sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan yaitu tidak lebih dari 36 derajat. kemudian wajib menggunakan masker dan Faisil. Kemudian sebelum memasuki kelasnya masing-masing, siswa diwajibkan untuk mencuci tangannya menggunakan satu... Nah, perjalanannya sejarah cinta tanah air. Jadi kalau kita ini ingatakan sejarah bahwa bangsa Indonesia yang merdeka tahun 1945 adalah hasil perjuangan dari para sesebu kita. Bukan lagi ya. Jadi ini yang harus dijalankan. Negara kita merdeka adalah hasil perjuangan pengorbanan para leluhur. Ya, dan dipromat-promamirkan pada tangan 17 Agustus tahun 1945. Sekarang berarti usianya baru 70? 70 apa? 75 tahun. Dan suatu saat saya yakin bahwa Indonesia akan mengalami kejayaan di masa keemasannya. Makanya di sini ada wawasan kebangsaan. Yaitu bahwa kita yang ada di sini adalah sebangsa dan setanah air. Tidak ada di sini satu... suku, satu apa tidak ada. Ya, jadi waktu dulu jaman... apa namanya, jaman perjuangan di situ para perjuangan menyampaikan saudara-saudara ku sebangsa dan setanah air. Jadi tidak ada yang sesungguh, ku selampu, sejauh tak ada. Ya, paham ini ya? Ya, lanjut. Ya, nilai wawasan kebangsaan yaitu pengorbanan. Ya, dengan kita... Ya, dengan kita... mempunyai wawasan tentang kebangsaan yang baik, maka akan timbul nilai-nilai pengorbanan. Ya, kalau kita mempunyai wawasan tentang bangsa ini, kita akan yakin mempunyai cintaan. Dengan kita cinta tanah air, pasti kita akan rela berkorban. Berkorban. Kalau kita tidak pernah cinta terhadap bangsa ini, bagaimana kita selamat berkorban? Kita semua kalau cinta terhadap penjara ini, maka kita akan sambung berkorban. Relak berkorban. Semoga NKR ini tetap jaya. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Terima kasih.